Dalam menjelaskan bagaimana Danau Singkarak itu terbentuk, para ahli mengungkapkannya dengan versi yang berbeda-beda. Beberapa versi tersebut adalah Geolog Belanda yang bernama Van Bamelen pernah menyebut bahwa Danau Singkarak adalah sisa gunung api raksasa yang meletus dan kalderanya membentuk danau seiring dengan pertumbuhan lempeng yang memotongnya. Oleh karena itu, ia menyebut danau ini sebagai Danau Tekto-Vulkanik. Berbeda dengan Van Bamelen, geolog senior dari ITB yaitu Mudaham Taufik Zen mengatakan bahwa Danau Singkarak terbentuk akibat proses tektonik, yaitu pergeseran sesar-sesar, patahan, bumi yang ada di sekitarnya. Pergesaran tersebut membentuk cekungan yang kemudian terisi air dan menjadi Danau Singkarak. Danny Hillman dan Kerry Syeh berpendapat hampir sama dengan Zen. Mereka menambahkan bahwa evolusi Danau Singkarak berawal dari pergeseran sesar sepanjang 3 km, kemudian berkembang 8 km, berkembang lagi 13 km dan saat ini telah mencapai 23 km. Jika terjadi gempa bumi, Danau Singkarak bisa bertambah lebar seiring pergeseran dua sesar yang mengapitnya. Air yang berada di Danau Singkarak berasal dari dua sungai besar yaitu Sungai Batang Sumani dan Sungai Batang Sumpu, dan mengalir ke Sungai Batang Ombilin. Sebagian air lainnya dari Danau Singkarak ini dialirkan melalui terowongan yang menembus bukit barisan ke Sungai Batang Anai untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air, PLTA, Singkarak yang letaknya di daerah dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariyaman. Di tepi Danau Singkarak, ada sebuah prasasti peninggalan sejarah yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau. Prasasti yang sudah terbenam beberapa meter ke dalam danau tersebut adalah Batu Besurek. Batu bertulis, di bawah Batu Besurek terdapat Batu Bajanjang, tangga batu, yang turun ke dalam danau. Di tengah danau, tangga batu tersebut menonjol ke atas dan turun lagi sedalam 1 km dan naik lagi sampai ke pantai seberang jorong sudut Sumpur. Bagian tangga yang meninggi itu hanya beberapa meter di bawah air permukaan danau, dan di kanan kiri batu bertulis itu terdapat gua-gua. Informasi ini telah beredar sejak lama, yaitu pada bulan Agustus tahun 1970 melalui Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau di Batu Sangkar yang diadakan oleh tim research pengumpulan data-data sejarah Minangkabau. Namun sejak berita ini beredar hingga saat ini, belum ada penelitian lebih lanjut yang dilakukan untuk mengungkap informasi secara utuh mengenai prasasti tersebut.